Kesorotan lain, saudara 106 warga desa Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatra Utara harus menjalani perawatan di rumah sakit sejak Kamis malam kemarin. Mereka diduga mengalami keracunan gas beracun, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Panjambungan, Mandailing Natal, Sumatra Utara pada Kamis malam dipenuhi pasien yang diduga keracunan gas. Dugaan ini muncul karena rumah warga yang keracunan berdekatan dengan aktivitas proyek pembangunan PLTU yang tengah melakukan uji sumur uap. Warga mengaku mual, pusing hingga muntah. Sementara itu, Bupati Mandailing Natal yang mengunjungi para korban menyesalkan kejadian yang sudah berulang kali terjadi. Menurut Bupati, pemerintah daerah telah mengingatkan pihak perusahaan agar berhati-hati terlebih saat uji sumur uap. Pasca terjadinya keracunan masal, Polres Mandailing Natal langsung mengunjungi para korban keracunan di RSUD penyambungan. Kapolres memastikan akan mendalami penyebab keracunan masal dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan korban. Penanganan dulu terhadap titik lokasi keracunan. Karena yang paling berdampak adalah masyarakat. Yang lebih dulu kita lakukan adalah bagaimana titik bocoran ini tidak meluas. Jadi besok, tadi malam kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda langsung. Bapak Kapolda memerintahkan nanti akan dibantu oleh satu peloton dari BRIMOB dan juga dari Dalmas kita untuk memastikan sterilisasi di lokasi. Walaupun nanti kita bekerjasama dengan PTSMGP agar sterilisasi tersebut dan evakuasi dari masyarakat betul-betul terjaga. Terima kasih telah menonton!